Di sini ya yang menarik ya guys ya Jadi di sini itu udah ada tulisan Satu akun untuk semua Oke sesuai dengan judul ya Pada video kali ini kita akan mereview Sebuah broker yang cukup legend di Indonesia ya guys ya Nama brokernya adalah broker FBS Pasti teman-teman semuanya itu udah gak asing lagi dengan broker ini Dimana broker ini itu udah mulai beroperasi Sejak tahun 2009 ya guys ya Nah saat ini saya udah berada di website resmi dari broker FBSnya Jadi di halaman utamanya ini Mereka biasanya akan menampilkan beberapa keuntungan Kalau kita menggunakan broker mereka ya Seperti spread rendah Kemudian trading aman ya Kemudian mereka juga udah men-spill bahwasannya Spread di akun mereka ini adalah mulai dari 0,7 pip Kemudian trading dengan broker terpercaya dan sebagainya Dan kalau kita scroll ke bawah disini juga mereka menampilkan beberapa cara deposit dan penarikan ya Yang tersedia di broker mereka Ya kemudian kalau kita geser ke bawah lagi Disini ya yang menarik ya guys ya Jadi disini itu udah ada tulisan Satu akun untuk semua Nah kalau beberapa bulan yang lalu ya Saya waktu itu pernah membandingkan jenis akun yang ada di broker FBS ya Nah saat itu kalau nggak salah saya Jenis akun yang ada di broker FBS ini itu sekitar 6 akun ya Nah untuk videonya yang ini ya guys ya Cara menentukan akun di broker FBS Nah saat itu ada akun standar Akun send, akun pro, akun ECN, akun zero dan juga akun mikro ya Jadi ada 6 jenis akun Nah saat ini ya Pihak dari broker FBS itu udah mengefisiensikan semua jenis akun mereka Sehingga saat ini itu hanya ada 1 jenis akun aja Yang tersedia di broker FBS ini Yaitu akun standar doang ya Dan untuk penjelasan lebih detail tentang akun standar dari broker FBS ini Itu sebentar lagi akan kita kupas tuntas ya Jadi disini kita akan perkenalkan terlebih dahulu Website ataupun halaman depan dari broker FBS ini Ya disini juga ada keterangan bahwasannya Mereka itu menyediakan 550 lebih Instrument trading yang bisa teman-teman tradingkan Ya ada pair forex Kemudian logam, energi, indeks dan juga saham ya Lalu disini juga ada track record mereka Dimana hingga saat ini Mereka claim bahwasannya Mereka itu sudah dipercaya jutaan orang ya Lebih dari 150 negara Lebih dari 27 juta klien ya Dan juga mereka sudah mendapatkan 90 lebih penghargaan Ya kemudian kalau kita scroll ke bawahnya Ini merupakan software trading Ataupun platform trading yang bisa teman-teman gunakan Untuk mulai trading di broker ini ya Kalian bisa pakai area personal FBS nya langsung Atau kalau kalian mau pakai platform trading lain Disini juga mereka bisa ditradingkan di MT4 dan juga MT5 Ya kemudian kalau kita geser ke bawahnya lagi Ini merupakan news dan analitik ya Oke jadi itu halaman depan dari broker FBS ini ya Selanjutnya kita akan coba bahas Berapa sih skor yang didapatkan oleh broker FBS ini Menurut WikiFX Nah disini skornya itu cukup tinggi Ya yaitu 7,69 Disini juga tercantum bahwasannya FBS ini merupakan salah satu broker forex Yang berasal dari negara Belis ya Kemudian kalau kita scroll ke bawah Disini juga ada informasi regulasi dari broker FBS ini Dimana regulasinya ini itu mirip dengan broker OctaFX ya guys ya Mereka itu teregulasi di CAISEC ya CAISEC ini merupakan regulasi yang berasal dari negara Siprus Dan untuk tiernya regulasi ini adalah regulasi tier kedua ya guys ya Kalau tier pertama itu kan kayak FCA kemudian ASIC, NFA, Amerika ya Nah CAISEC ini itu salah satu regulasi tier kedua Yang berasal dari negara Siprus ataupun secara umumnya itu berada di Eropa Ya kemudian untuk regulasi lepas pantainya itu mereka memiliki FSC Nah kemudian bagaimana dengan customer support ataupun live chat dari broker FBS ini Nah untuk live chat dari broker FBS ini itu tergolong cukup cepat ya Jadi untuk antriannya itu kalian gak perlu tunggu terlalu lama ya Begitu kalian terhubung dengan live chat mereka Maka seperti biasa ya Semua pertanyaan yang kalian lontarkan itu akan dibantu balas oleh live chat dari broker FBS ini Jadi kalau saya kasih nilai ya untuk live chat dari broker FBS ini itu nilainya 9 ya guys ya Selanjutnya kita akan bahas jenis akun dari broker FBS ini ya Kalau misalnya teman-teman mau lihat jenis akunnya ini bareng-barengan ya Kalian tinggal klik aja link dari broker FBS ini Udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini Setelah teman-teman udah diarahkan ke halaman ini Kalian tinggal klik aja menu trading ini ya Lalu kalian tinggal klik ketentuan trading Nah di halaman ketentuan trading ini Beberapa bulan yang lalu itu masih memiliki 6 jenis akun trading ya Seperti yang saya bahas tadi Nah tapi saat ini itu mereka hanya punya 1 jenis akun saja Ya yaitu akun standar Dimana untuk detailnya adalah Untuk minimum depositnya adalah mulai dari 5 dolar saja Nah tentu untuk deposit 5 dolar di akun standar Ini tidak disarankan ya Ini akan sangat berbahaya dengan modal kalian Nah untuk akun standar ini minimal banget ya Minimal banget nih ya saran dari saya Kalau kalian mau deposit di broker FBS ini adalah 100 dolar Ya berapapun leverage yang kalian pakai Minimal banget itu 100 dolar Kemudian untuk spread Mereka claim disini spread mereka itu mengambang dari 0,7 pip ya Ataupun 7 poin Nah disini saya udah sempat screenshot ya Spread yang ada di akun standar mereka itu Dan seperti yang teman-teman lihat Ini tidak ada yang spreadnya itu 7 poin ya Yang paling kecil itu spreadnya mereka ada di pair USDJPY Yaitu di 1,1 pip ataupun 11 poin ya Kemudian untuk pair-pair lainnya Misalnya kayak AUD USD itu 17 poin Euro USD 12 poin GBP USD 14 poin ya Kemudian untuk AUD CAD 3,33 poin ya Dan sebagainya Intinya spread yang ada di akun mereka ini Itu rata-rata di atas 1 pip semuanya ya guys ya Jadi tentu ini tidak sesuai dengan Klaim mereka yang ada di website mereka ini Kemudian untuk komisi Nah mereka bilang ya Komisinya itu adalah mulai dari 0% saja ya guys ya Sebenarnya ini bukan mulai dari 0% Tapi memang komisi mereka ini Tetap ya guys ya Itu tidak dikenakan komisi tambahan lagi Karena memang broker FBS ini itu mengambil keuntungan Hanya dari spreadnya saja ya Kemudian untuk leverage Mereka itu menyediakan leverage yang cukup tinggi Hampir mirip dengan broker weakness Tapi disini mereka ada batasannya ya Jadi mereka menyediakan leverage hingga 1 banding 3 ribu ya guys ya Dan buat teman-teman yang belum tahu Apa sih fungsi leverage ini ya Fungsi leverage ini itu adalah Untuk menggandakan modal kalian ya Misalnya teman-teman itu pakai leverage 1 banding 100 Maka saldo yang kalian depositkan itu Seakan-akan dikali dengan leverage-nya ini ya Misalnya teman-teman itu deposit 100 dolar Kemudian kalian pakai leverage 1 banding 100 Maka seakan-akan modal kalian itu adalah 100 dikali 100 sama dengan 10 ribu USD ya Untuk penjelasan tentang leverage ini Juga sudah pernah saya jelaskan di channel youtube saya yang lainnya Saya penjelasan tentang leverage itu di video ini ya guys ya Disini hubungan leverage, margin call, dan stop out dalam trading forex ya Jadi buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh Tentang leverage ya Kemudian margin call, dan stop out tentang trading forex Kalian tinggal kunjungi aja channel yang baru saya ini ya Namanya Auris FX Nah kalian tinggal tonton video yang ini ya Oke kita lanjut ya guys ya Kemudian untuk posisi terbuka maksimum dan pending order Ini adalah 500 ya Nah buat teman-teman yang swing ya Biasanya ini tidak terlalu berpengaruh ya Ini biasanya sangat berpengaruh buat teman-teman yang micro scalping ya Yang layarnya itu banyak Nah kalian bisa sesuaikan sendiri ya Apakah 500 posisi itu berpengaruh terhadap kalian atau tidak ya Kemudian untuk volume order ya Disini mereka juga sudah menyediakan load hingga 0,01 ya Sampai maksimalnya itu adalah 500 load Kemudian untuk eksekusinya itu mereka menggunakan market execution ya Tidak menggunakan instant execution dari 0,01 detik STP ya Ini seperti broker forex luar pada umumnya Nah kemudian yang gak dibahas disini itu adalah free swap ya guys ya Apakah broker FBS itu menyediakan fitur free swap? Nah untuk fitur free swap juga mereka udah jelaskan di halaman ini ya guys ya Alat bantu trading Kalian bisa klik di bagian sini ya swap free nya Jadi disini itu mereka udah jelaskan bahwasannya untuk periode free swap nya itu tanpa batas ya Jadi teman-teman itu mau nahan posisi seminggu ya Dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan Itu kalian tidak dikenakan komisi free swap sama sekali ya Kalau misalnya teman-teman itu mengaktifkan fitur free swap di broker FBS ini Jadi ini udah mantep ya guys ya Kalau misalnya teman-teman itu sebagai swing trader Nah kemudian bagaimana dengan deposit dan juga withdrawal nya ya Jadi untuk deposit dan withdrawal di broker ini itu udah pernah saya bahas di channel youtube saya yang Auliaris ya Jadi kalian tinggal cari aja untuk cara WD dan cara depositnya itu di bagian menu playlist ya Kemudian kalian tinggal cari broker FBS Nah ini ya teman-teman broker FBS Saya udah buatkan 13 video yang berhubungan dengan broker FBS Nah selanjutnya kita akan coba mengintip sedikit halaman client area dari broker FBS ini ya Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti udah daftar akun di broker FBS ini ya Nah halaman client area nya itu seperti apa Nah disini saya udah login ke akun FBS saya ya guys ya Ini merupakan halaman utama Ataupun dashboard utama Dari client area kita ya Disini itu ada menu dashboard Ada menu keuangan Jadi kalau teman-teman itu mau nanti deposit ataupun withdrawal Itu semuanya kalian bisa urus di menu keuangan ini ya Kemudian buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh tentang trading forex ya Disini FBS juga menyediakan fitur analisis dan pendidikan Kalian bisa gunakan fitur ini supaya teman-teman itu bisa lebih jago tradingnya ya Disini itu mereka memberikan kursus secara gratis buat teman-teman yang sudah menjadi nasabah mereka ya Disini itu ada kursus untuk pemula, kursus untuk menengah Dan juga kursus untuk teman-teman yang udah berpengalaman Kalian bisa gunakan beberapa fitur ini ya Misalnya kayak kalender acara, kalender saham ya Untuk kepentingan trading kalian ya guys ya Oke demikian aja ya teman-teman video review kita tentang broker FBS ini ya Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar broker FBS ini Kalian bisa tanyakan aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya Kalau nanti saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian Oke sekian video dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya